Setelah seorang seniman, pujangga, budayawan Abdul Muiz memecahkan rekod pertama menerima anugerah penyematan sebagai pahlawan nasional bertepatan tahun peresmian Persatuan Artis Film Indonesia pada tahun 1956 dan pada gilirannya saat mana ketika negeri merah putih masih terselubung kabut hitam pandemi COVID-19 saat dunia film seperti tertatih, merangka, merayak tanpa arah namun sembilan bintang terang memberi cahaya untuk terus bergerak dan mendobrak agar dunia film kembali sehat walafiat dimana seorang bapak film Indonesia menerima anugerah kehormatan dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Sebelum jiwanya dicurahkan ke dunia film, beranjak dari sekolah rendah di Sumatera Barat sudah keranjingan dengan tontonan film terlebih ketika duduk di bangku SMA semakin maniak nalurinya pada dunia film dialah Usmar Ismail yang di kemudian hari namanya mempesona mengharum seribu wangi bunga Usmar Ismail kelahiran Bukit Tinggi 20 Maret 1921 setelah tamat HIS dan mulut B di Sumatera Barat Usmar Ismail melanjutkan sekolah ke Yogyakarta di AMSA2 jurusan Barat Klasik ia sempat menjejakkan kaki di kota Hollywood study pada jurusan film di Universitas California dan mendapat gelar BA pada tahun 1953 perjalanan hidup Usmar Ismail begitu indah untuk ditorehkan dalam buku sejarah kebangsaan begitu aneka ragam pengalaman akankah menjadi mercusuar insan perfilman Indonesia Usmar Ismail pernah tersemat pangkat mayor TNI dipundaknya semasa di Yogyakarta pernah menjadi Direktur Bank Kemakmuran Jakarta Presiden Direktur Travel Bureau Triple T dan sebagainya dan yang lebih fenomenal lagi di dunia film Usmar Ismail mendirikan pervini dan sekaligus sebagai ketua PBFI dalam organisasi keagamaan Usmar Ismail pernah bergabung dalam Nahdlatul Ulama selain itu Usmar Ismail pernah menjadi ketua lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia atau Les Bumi dan dalam dunia perpolitikan Usmar Ismail sempat menjadi anggota di PRGR periode 1966-1969 dan juga sempat memimpin harian patriot dan bulanan arena bahkan Usmar Ismail dinyatakan sebagai wartawan senior di kantor berita antara di sisi lain pada masa perjuangan Usmar Ismail pun pernah ditangkap Belanda pada tahun 1948 hingga 1949 tahun 1949 Usmar Ismail menjabat sebagai ketua persatuan wartawan Indonesia pada tahun 1947 di bidang seni peran ketua sandiwara penggemar maya pendiri dan ketua atni Jakarta Usmar Ismail sosok tokoh yang hebat berkat tekat kerja keras sehingga dipercaya untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang Usmar Ismail memasuki dunia film setelah melanglang di dunia sastra sebagai penyair dan penulis cerita pendek di jaman Jepang sajak-sajaknya diterbitkan dengan judul Untung Berapa pada tahun 1949 karya lakon dramanya dikumpulkan dalam Sedih dan Gembira tahun 1950 Usmar Ismail pun tercatat salah seorang dari generasi penutup menulis dalam gaya pujangga baru Usmar Ismail lalu membuka jalur bagi pertumbuhan teater modern bersama El Hakim atau Dokter Abu Hanifah kakak kandungnya Rosyan Anwar sahabat sejak masa kecilnya Cornel Siman Juntat yang kerap menyanyikan syair-syair Usmar Ismail salah satunya lagu citra H.B. Yasin dan Sujoyono mereka mendirikan perkumpulan sandiwara amatir maya Gedung kesenian pasar baru itu masih tegak berdiri pada hari ini menjadi saksi kegiatan para seniman pencari jati diri di tengah perjuangan bangsa semasa penjajahan Jepang Seniman pun memiliki andil di bidangnya untuk meraih kemerdekaan Indonesia bersama Asirul Sani dan lain-lain tahun 1955 mendirikan Akademi Teater Nasional Indonesia Teguh Karya, Wayu Syombing dan sebagainya mendapat pendidikan pertama di Adni Usmar Ismail merupakan tokoh pembuka dari suatu generasi baru pembuat film Indonesia yang memiliki kesadaran artistik lebih baik dan bagaimana kabarnya insan film di masa milenial apakah akan membuat sejarah baru atau hanya cukup sampai pada titik Usmar Ismail bapak film Indonesia mendapatkan anugerah sebagai pahlawan nasional semuanya dikembalikan sejauh mana generasi penerus pelaku perfilman Indonesia hidup atau mati di negeri merdeka Muzika Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih